Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 8 April 1. Kerajaan Ayutthaya ditaklubkan oleh Burma tahun 1767 Kerajaan Ayutthaya merupakan kerajaan bangsa Thay yang berdiri pada kurun waktu 1351-1767 Masehi. Nama Ayutthaya diambil dari Ayudhya. Nama kerajaan yang dipimpin oleh Sri Rama, tokoh dalam Ramayana. Pada tahun 1350 Raja Ramatibodi I mendirikan Ayutthaya sebagai ibu kota kerajaannya dan mengalahkan dinasti kerajaan Sukotai. Yaitu 640 km ke arah utara, pada tahun 1376. Dalam perkembangannya, Ayutthaya sangat aktif melakukan perdagangan dengan berbagai negara asing seperti Tiongkok, India, Jepang, Persia dan beberapa negara Eropa. Penguasa Ayutthaya bahkan mengizinkan pedagang Portugis, Spanyol, Belanda, dan Perancis untuk mendirikan permukiman di luar tembok kota Ayutthaya. Raja Narai bahkan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Raja Louis XIV dari Perancis dan tercatat pernah mengirimkan dutanya ke Perancis. Setelah melalui pertumpahan darah perebutan kekuasaan antar dinasti, Ayutthaya memasuki abad keemasannya pada perempat ke-2 abad ke-18. Pada masa yang relatif damai tersebut, kesenian, kesusastraan dan pembelajaran berkembang. Perang yang terjadi kemudian ialah melawan bangsa luar. Ayutthaya mulai berperang melawan dinasti Nguyen, penguasa Vietnam Selatan, pada tahun 1715 untuk memperebutkan kekuasaan atas Kamboja. Meskipun demikian ancaman terbesar datang dari Birma dengan pemimpin Raja Alaung Payai yang baru berkuasa setelah menaklukkan wilayah-wilayah sukusan. Pada tahun 1765 wilayah Thai diserang oleh dua buah pasukan besar Birma, yang kemudian bersatu di Ayutthaya. Menghadapi kedua pasukan besar tersebut, satu-satunya perlawanan yang cukup berarti dilakukan oleh sebuah desa bernama Bangrajan. Ayutthaya akhirnya menyerah dan dibumihanguskan pada tahun 1767 setelah pengepungan yang berlarut-larut. Berbagai kekayaan seni, perpustakaan-perpustakaan berisi kesusastraan, dan tempat-tempat penyimpanan dokumen sejarah Ayutthaya nyaris musnah, dan kota tersebut ditinggalkan dalam keadaan hancur. Dalam keadaan negara yang tidak menentu, provinsi-provinsi melepaskan diri dan menjadi negara-negara independen di bawah pimpinan penguasa militer, biksu pemberontak, atau sisa-sisa keluarga kerajaan. Bangsa Thay dapat terselamatkan dari penaklukan Birma karena terjadinya serangan Tiongkok terhadap Birma serta adanya perlawanan dari seorang pemimpin militer bangsa Thay yang akhirnya mengembalikan kesatuan negara. Peninggalan yang cukup menarik dari kota tua Ayutthaya hanyalah puing-puing reruntuhan istana kerajaan. Raja Thaksin lalu mendirikan ibu kota baru di Tonburi, yang terletak di seberang sungai Chow Praia berhadapan dengan ibu kota yang sekarang, Bangkok. Peninggalan kota bersejarah Ayutthaya dan kota-kota bersejarah sekitarnya yang terdapat pada lingkungan Taman Bersejarah Ayutthaya telah dimasukkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia UNESCO. Kota Ayutthaya yang baru kemudian didirikan di dekat lokasi Kota Lama, dan sekarang merupakan ibu kota dari Provinsi Ayutthaya. 2. Lahirnya Kofi Anan 1938 Kofi Atta Anan lahir tanggal 8 April tahun 1938 meninggal tanggal 18 Agustus tahun 2018 pada umur 80 tahun. Dia seorang diplomat Ghana yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 sejak Januari tahun 1997 sampai Desember tahun 2006. Anan dan PBB adalah penerima hadiah perdamaian Nobel 2001. Ia adalah pendiri dan ketua Kofi Anan Foundation sekaligus ketua The Elder, organisasi internasional yang didirikan oleh Nelson Mandela. Pada 1962, Anan bekerja sebagai pegawai anggaran untuk Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, sebuah badan PBB. Dari tahun 1974 sampai tahun 1976, ia bekerja sebagai Direktur Pariwisata di Ghana. Sesudah itu, ia bekerja kembali di PBB sebagai Asisten Sekretaris Jenderal di tiga posisi berurutan, manajemen sumber daya manusia dan koordinator keamanan, perencanaan program, anggaran dan keuangan, dan pengawas, serta operasi penjaga perdamaian. Pada tanggal 13 Desember 1996, Anan terpilih oleh Dewan Keamanan PBB sebagai Sekretaris Jenderal, dan dikukuhkan empat hari kemudian lewat pemungutan suara di Majelis Umum. Anan segera mengambil sumpah jabatan, dan memulai masa jabatannya yang pertama sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 1 Januari tahun 1997. Anan menggantikan Sekretaris Jenderal Boutros-Boutros Ghali dari Mesir, yang berakhir masa jabatannya. Ia menjadi orang pertama dari sebuah negara Afrika Hitam yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal. Masa jabatan Anan sebagai Sekjen PBB diperpanjang pada tanggal 1 Januari tahun 2002. Dia terpilih lagi karena popularitas Anan yang masih kuat. 3. Meninggalnya Margaret Thatcher, mantan Perdana Menteri Inggris tahun 2013 Margaret Hilda Thatcher lahir di Granham Lincolnshire, Inggris, tanggal 13 Oktober tahun 1925 meninggal di London. Tanggal 8 April tahun 2013 pada umur 87 tahun. Dia seorang politikus Britania Raya, Perdana Menteri Britania Raya dengan masa jabatan terlama sepanjang abad ke-20, tahun 1979 sampai tahun 1990. Jurnalis Soviet menjulukinya, Wanita Besi, Iron Lady, istilah yang kemudian dikait-kaitkan dengan politik dan gaya kepemimpinannya. Selaku Perdana Menteri, ia menerapkan kebijakan-kebijakan konservatif yang kelak disebut sebagai Thatcherisme, mengawali karir sebagai kimiawan riset sebelum menjadi baristar. Thatcher terpilih menjadi anggota parlemen untuk wilayah Finsley pada tahun 1959. Edward Heath menunjuknya sebagai Menteri Negara untuk Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan pada tahun 1970. Tahun 1975, Thatcher mengalahkan Heath pada pemilihan ketua partai konservatif dan menjadi ketua oposisi, sekaligus wanita pertama yang memimpin partai politik besar di Britania Raya. Ia menjadi Perdana Menteri setelah memenangkan pemilu 1979. Setelah resmi menetap di 10 Downing Street, Thatcher memperkenalkan serangkaian inisiatif politik dan ekonomi untuk membalikkan apa yang ia anggap sebagai kejatuhan nasional Britania Raya. Pasar buru yang fleksibel, swastanisasi BUMN, dan mengurangi kekuasaan dan pengaruh serikat dagang. Popularitas Thatcher selama tahun-tahun pertama masa jabatannya menurun karena resesi dan tingkat pengangguran yang tinggi. Perbaikan ekonomi dan perang Falklands 1982 membuat dukungan terhadap Thatcher melesat, sehingga ia terpilih lagi tahun 1983. Thatcher terpilih kembali untuk ketiga kalinya pada tahun 1987. Tetapi komuniti cast-nya sangat tidak populer dan pandangannya terhadap komunitas Eropa tidak diungkapkan kepada kabinetnya. Ia mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan Ketua Partai pada November tahun 1990, setelah Michael Heseltine menantang kepemimpinannya. Thatcher memegang gelar bangsawan seumur hidup sebagai Baroness Thatcher dari Kestiven di County Lincolnshire. Gelar ini memberinya tempat di majelis tinggi. 4. Meninggalnya Glenn Fredly, penyanyi Indonesia tahun 2020. Glenn Fredly Deviano Latui Hamalo lahir di Jakarta, tanggal 30 September tahun 1975 meninggal di Jakarta, tanggal 8 April tahun 2020 pada umur 44 tahun. Dia adalah seorang penyanyi, penulis lagu, produser, dan aktor berkebangsaan Indonesia. Glenn Fredly mengawali karirnya saat dia menjadi vokalis Fung Seksyen. Pada tahun 1995, setahun setelah ia lulus SMA pada tahun 1994, Fung Seksyen meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. Tiga tahun kemudian, 1998, Glenn bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn dengan bermodalkan delapan buah lagu. Dalam album ini terdapat tiga buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn yaitu Kau dan Cukup Sudah serta Mobil Mama yang menjadi hits di Malaysia. Album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti berarti salam bagi sahabat dan kasih putih. Seperti album perdananya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Aminoto Kosin. Album ini pun bernasib sama seperti album sebelumnya, meskipun cukup dikenal. Namun kedua album Glenn ini belum memenuhi keinginan major label baik itu dari segi popularitas maupun penjualan. Tahun 2000 Glenn diberi penghargaan di Malaysia, album Indonesia terbaik, dan Singapura, lagu terbaik, pilihan pendengar. Pada anugerah musik Indonesia setahun kemudian, Glenn meraih penghargaan kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Dengan keraguan besar dari pihak label, Glenn yang beragama Kristen ini meluncurkan album ketiganya bertajuk Selamat Pagi, Dunia. 2003, Tadi nyana banyak hits yang muncul dari album ini. Hits yang paling mengguncang Indonesia adalah lagu Januari. Keberhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album Ripe Kage tahun 2004, dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Pada tahun 2004, Glenn ikut serta dalam album milik Erwin Gutawa bertajuk Salud Tukus Plus, bersaudara. Dia menyanyikan Dunia dan Mari-Mari dalam album tersebut. Tahun 2005, Glenn ditawari untuk membuat satu album sebagai soundtrack dari film baru Cinta Silver. Satu tahun kemudian Glenn mengeluarkan album lagi sebagai penghargaan dan rasa hormatnya kepada musisi-musisi terdahulu, bertajuk Aku dan Wanita. Pada tahun yang sama, Glenn meluncurkan album ketujuh dengan judul Terang. Kemasan suguhan terbaru dari Glenn ini adalah album yang bernuansa Natal dikarenakan berbarengan dengan Natal 2006. Tahun 2007, Glenn kembali mengeluarkan album tergresnya. Bertajuk Happy Sunday, album ini diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit, baru memandang kehidupan secara global melalui musik. Glenn meninggal dunia pada Rabu, tanggal 8 April tahun 2020 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan pada usia 44 tahun. Glenn dikabarkan meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya, Glenn dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya. Jangan lupa tonton video ini.